Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 2.253 guru di Kabupaten Lamongan akan mengikuti pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja atau PPPK. Pelaksanaan tes ini akan digelar selama 4 hari di 5 sekolah. Bahkan pada saat pelaksanaan hari pertama tes PPPK ini di salah satu sekolah tempat pelaksanaan tes ini sempat terjadi error jaringan internet. Sehingga pelaksanaan berlangsung hingga malam hari. Pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada hari pertama jaringan internet sempat mengalami gangguan atau error hingga 70 menit atau 1 jam 10 menit. Akibat jaringan internet error sempat membuat para peserta yang berada di SMK Negeri 2 Lamongan khususnya di ruang TUK 1 ini harus pindah tempat ke ruang lainnya. Hal ini karena jaringan internet di ruang tersebut error. Menurut Matahur, Kepala SMK Negeri 2 Lamongan diakui ada kendala jaringan internet. Ada kendala di TUK 1 di tengah perjalanan itu ada kendala sehingga pindah ke lab TUK 2 dan diizinkan oleh provinsi untuk penambahan waktu sesuai dengan yang diperlukan di ujian. Itu sampai jam berapa Pak yang waktu hari selasa itu Pak? Jam hari pertama itu Pak? Ya sampai jam 6.30 Dalam pelaksanaan tes pegawai dengan perjanjian kontrak kerja di Kabupaten Lamongan untuk tahap kedua ini diikuti sekitar 2.253 dengan memperebutkan 125 formasi. Zulkifli Zakaria, JTV